Baik, pada momen ini saya ingin mengerangkan tentang bagaimana membuat suatu perencanaan program Microsoft Access, seperti dulu, kemudian Enabling the Security Alert-nya Program Microsoft Office, pada intinya kita harus mampu merencanakan output akhir apa yang kita ingin, yang kita butuhkan, seperti contoh ini saya mencoba memaparkan tentang accounting yaitu seperti ini, kita mulai start Nah, di dalam contoh aplikasi bagaimana kita mau harus merencanakan pembuatan suatu tabel nanti akan kita tajuk bersama-sama intinya adalah, kalau kita menginginkan ada input data seperti ini kemudian output data seperti ini contoh pom-pom sementara input data seperti accounting adalah seperti ini dan kita bisa melakukan secara sangat sederhana hanya coba contoh sepintas kembali ke menu seperti jurnal transaksi secara umum juga begini kita hanya bisa melakukan input data disini kemudian yang kita hasilkan adalah berapa satu cash bagaimana buku cash sale bagaimana buku jurnal buku jurnal ini mampu menjumlah secara otomatik list setiap bulannya bagaimana buku besar juga mampu memilih setiap item dan item-item yang kita ciptakan sendiri oleh karenanya perencanaan dalam membuat aplikasi terutama yang pertama-tama adalah dari data blank menjadi tabel kita harus benar-benar akurat biar nanti setelah jadi tabel kemudian query dan sebagainya dan membuat suatu kesalahan setelah itu sudah jadi sehingga kita benar-benar buang karena salah perencanaan contoh ini sementara ini kita coba akutansi bagaimana kita juga merencanakan tabel untuk membuat suatu laporan ini inventory sebelumnya kita kasih password agar supaya bisa membuka aplikasi yang akan kita buat juga sama kita harus tinggal perencanaan sedemikian berubah kita isi password lalu data inventory ini salah satu contoh saja ini seperti ini ini merupakan pom bagaimana kita menggunakan data data adalah seperti ini mirip Excel tapi lain disini ada otomatisasi terus kemudian kita membuat satu report atau laporan contoh ini supplier ini sudah mampu memilih dan memilih setiap item-item barang yang kita dudukkan ini ini sudah mampu memilih setiap item kode barang dan jangan lupa yang pertama di video yang pertama yang beberapa yang lalu sudah saya terangkan disana lalu kita mulai membahas mengenai tentang tabel yang harus kita rencanakan seperti telah saya katakan contoh semacam ini dan kita jangan sampai lupa untuk melakukan pembuatan program kalau dia tidak mengalami hal-hal apa namanya hambakan kita untuk security kita enable kemudian klik inilah tabel tabel yang saya katakan tadi sebelum kita membuat satu laporan sedemikian seperti yang tadi saya katakan kita harus merencanakan itu contoh tabel adalah semacam ini kalau kita lihat dari design view adalah semacam ini customer customer itu sejajanya dikatakan dengan teks kemudian tergantung kita bikin suatu angka nilai untuk website-nya berapa karakter yang kita bikin alamat juga sama nomor HP juga sama KTP nomor HP pendaftaran atau apapun kemudian tanggal pembayaran kita juga sama kita tambah format di sini format tergantung tanggal tanggal apa yang kita bikin apa macam ini long debt medium debt short debt tergantung untuk harga harga karena berbalian dengan angka-angka kita pake long integral atau pake page integral kita pake single pake decimal kita ambil pake long integral kemudian formatnya format standar tergantung kita mau pake format apa bisa pake general number currency euro dan lain sebagainya kita ambil yang standar begitu pun jumlah jumlah karena berhubungan dengan nomor dengan angka kita juga melakukan hal yang sama oleh karenanya kita kalau kita sedang berpikir tabel apa yang saya dibuka desain tabel yang bagaimana kita dibuka pom-pom macam apa nanti yang kita akan buat kita sudah harus membuat sejak dari awal pembuatan tabel seperti itu untuk sementara pembuatan tabel dan hubungannya dengan pembuatan report kita simpan dulu kemudian hasilnya seperti ini karena apa setiap tabel-tabel yang berkalian dengan situ itu ada korelasi dengan pom pom semacam ini ada hubungan pom semacam ini ada hubungan pom semacam ini ada hubungan nanti akan lebih berkembang kalau misalkan kita lihat pandai nama seseorang di sini ada nama ban SD ban SD ban ambil secara otomatik ini akan nampak semuanya tanpa adik dan lain sebagainya ini ada hubungannya dengan desain tabel awal yang kita bahas yang kita bahas kemudian di sini ada report report itu merupakan hasil hasil daripada rangkaian rumus dari tabel, kuiri, pom dan report dan hal-hal yang lain nanti akan kita terangkan bersama yaitu mungkin tentang makhluk di sini baik kita kembali kepada bagaimana membuat tabel yang baik kita harus kita melakukan perencanaan hubungannya seperti apa yang kita laporan inginkan misalkan seperti laporan laporan akutansi akutansi mana membutuhkan dari akun register sehingga menjadi begini ini jikal batalnya adalah tabel laporannya menjadi semacam ini laporan buku jurnal umum misalkan sehingga macam ini dia mampu memilih membeli dan menjumlah agar kalau kita rencanakan seperti ini sehingga ada password menjadi hubungi pentori hubungannya dengan tabel itu jadi perencanaan harus dibuat sedemikian rupa sehingga kita mudah dan tidak bekerja berulang-ulang untuk menemukan formula yang seperti apa kita inginkan baik untuk sementara video pembuatan tabel dan hubungannya dengan rencana-rencana rencana-rencana opit yang ditanginkan kita anggap selesai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih